Mari kembali di dua arah, saya langsung ke Patrubus. Patrubus, apa yang harus dimaksimalkan supaya PSBB ini akan berhasil memutus mata rantai COVID-19? Iya, yang harus dimaksimalkan menurut saya ya itu kebijakan PSM, peran serta masyarakat. Jadi perintasi publik itu harus dilibatkan semua, tidak hanya di tataran RT, RW, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh keagamaan. Karena selama ini ada persoalan keagamaan juga hari Jumat itu masih banyak juga yang solat Jumat misalnya gitu kan. Jadi ini juga harus dilakukan secara optimal. Kemudian tentu yang paling pokok adalah kebijakan kolaboratif ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah supaya tadi persoalan anggaran juga bisa dioptimalkan dengan baik gitu. Yang lanjutnya menurut saya ini yang paling krusial adalah bagaimana menorong yang kata Pak Bupati Wali Kota tadi meniput lapar ini. Jadi perut lapar ini harus segera diisi karena itu dipercepatlah apa namanya jaring pengaman sosial ini. Jangan kemudian itu menjadi apa seolah-olah macana-macana dan menunggu-nunggu kan. Jadi menurut saya bisa digerakkan secara bersama dan bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab kita bersama. Menorong kedisiplinan juga ya? Iya disamping itu kedisiplinan yang memang ini harus menjadi pelajaran tersendiri edukasi yang harus dilakukan secara terus-terus oleh pejabat. Baik, Pak Rahmat FN disilakan. Ya, ini mbak kalau saya melihatnya PSBB ini adalah fungsinya untuk membatasi pergerakan orang. Membatasi itu dari dan ke sesuatu tempat. Oleh karena itu kita ada 32 titik yang harus kita isolasi tapi bukan dalam kapasitas proses seperti jalan. Jalan provinsi atau jalan negara tapi jalan tingkat kota. Karena kan ini penularannya melalui interaksi orang ya. Nah, yang diperbolehkan dalam PSBB itu adalah 1, 2, 3, oke selesai itu. Nah, masalahnya sekarang tadi ada yang disampaikan oleh Pak Dhani berkenaan dengan permen. Permen cash dan permen cash. Kalau saya sih lebih cenderung ambil permen cash karena itulah dari pokok persoalannya ada di situ. Nah, ini yang bikin masyarakat di bawah ini menjadi overlap terhadap penapsiran dari satu institusi ke institusi lainnya. Nah, yang kedua butuh penanganan cepat. Ini tidak bisa dengan aksi-aksi-aksi ini butuh konkret, Pak. Karena bukan saja nyawa yang dipertaruhkan tapi juga perut yang sedang mereka pertaruhkan juga dalam kehidupannya. Oke, secara konkret. Silahkan, Mas Dhani. Jadi, Bapak, kita harus melakukan aksi dengan cepat dan konkret. Itu harus, Pak. Makanya, setiap hari Presiden memimpin rapat terbatas yang melalui diikuti dengan sinergi dengan menteri-menteri dan lembaga terkait yang dikolaborasikan juga dengan pemerintah di daerah. Dan yang harus kita pahami bahwa masalah COVID-19 ini adalah masalah kita bersama. Dan di mana negara pun di dunia ini, tentu masalah COVID-19 ini tidak populer. Apa yang dilakukan oleh pemerintah juga banyak yang ditentang ataupun menimbulkan ketidakpercayaan. Baik di sesama level pemerintahan maupun di masyarakatnya. Jadi, memang tugasnya pemerintah adalah membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul menjaga ketahanan kesehatan nasional, lalu melakukan program-program yang nyata, dan mendeliver bantuan sosial yang memang sangat urgent diperlukan. Jadi, kalau kita akan, the show must go on, jalan terus, tunjukkan segala bentuk seriusan. Tentu kita tunggu nanti. Baik, Mas Dhani. Juga ditentukan oleh bagaimana komitmen industri perkantoran juga menjalankan ini dengan betul. Oke, kita tunggu juga. Baik, Mas Dhani. Waktu kita sangat sempit. Juga bisa ditutup. Waktu kita sangat sempit, sudah kami dapatkan poinnya, Mas Dhani Tenagali, utama KSP Republik Indonesia. Saya terakhir kepada Pak Pandu, apa yang harus dimaksimalkan, dia evaluasi terkait dengan PSBB, supaya kita mencapai tujuan bersama, memutus mata rantai COVID-19. Pak Pandu? Pak Pandu masih bersama kami? Pak Pandu? Baik, supaya terputus komunikasi kami dengan Pak Pandu Riawono, pakar epidemiologi dari Infrasi Indonesia. Tapi ini menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia, baik tidak hanya pemerintah, tapi juga pemerintah dan masyarakat itu bersama, membatasi pergerakan sosial untuk memutus mata rantai COVID-19 secara bersama-sama. Saya Sidisi Sitiarani undur diri dari luar malam hari ini. Pekan depan kita akan bertemu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton